Menerobos perlintasan tanpa palang pintu di kota tebing tinggi Sumatera Utara, minibus ringsek tertabrak kereta. Akibatnya seorang wanita penumpang tewas sementara pengemudi luka parah. Minibus sempat terseret ratusan meter. Kecelakaan minibus tertabrak kereta ini terjadi di jalan Abdul Wahid, tebing tinggi padang ilir kota tebing tinggi Sumatera Utara, sempat terekam video amatir warga. Mobil tertabrak di perlintasan tanpa palang pintu. Diduga pengemudinya tak mengetahui kedatangan kereta dari arah tebing tinggi menuju ke Kuala Tanjung saat melintasi lokasi. Akibatnya minibus tertabrak dan sempat terseret hingga 400 meter. Seorang wanita penumpang minibus tewas di lokasi, sementara pengemudinya luka parah. Orang meninggal ya? Ya perempuan. Nah, dia kejadiannya kayak mana? Nggak tahu kejadiannya kami. Nah, tiba-tiba? Ya, sampai sana. Oh, udah sampai ujung? Iya. Mobil apa tadi, Bu? Nopak. Nopak? Penumpangnya banyak? Dua. Dua? Udah? Udah digeret tadi? Udah digeret ya. Kasus kecelakaan ini kini ditangani porres tebing tinggi. Warga berharap perlintasan dibuatan palang pintu karena lokasi kerap terjadi kecelakaan yang memakan korban jiwa. Dari Kota Teming Tinggi, Sumatera Utara, Abdullah Sani, INews, melaporkan.